Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Dhani Trigona Pada pagi hari ini Saya akan memberikan tips Kepada teman-teman semua Bagaimana teknologi Pemukulan pertama Kedua Dan ketiga Bagaimana caranya Ikuti videonya Jangan di skip Sebelum lanjut Teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini Like, comment, dan share Oke lanjut ke videonya Oke baik teman-teman lanjut Jadi saya sudah naik di atas pohon aren Yang akan saya pukul mangkarnya Nah jadi ini manggar yang akan saya pukul Jadi ini adalah pemukulan pertama Untuk hari ini Bagi teman-teman khususnya petani aren yang masih bingung bagaimana cara pemukulan Pertama, kedua, dan ketiga Saya akan kasih tips bagaimana caranya Tonton terus videonya Oke teman-teman Sebelum kita mulai pemukulan Pastikan dulu Kita cek warna dalam bunga aren Apakah sudah berwarna kuning atau belum Kita cek sama-sama Ya sudah berwarna kuning Warna kuningnya ini Masih Ada Kayak getah-getah Mungkin ada teman-teman yang bingung Kuningnya seperti apa Kuningnya itu Kuning yang bergetah Nah itulah Waktu yang tepat Kita melakukan pemukulan pertama Oke Lanjut ke Tahap pemukulan pertama Bagaimana caranya Simak videonya Oke sebelum lanjut Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini Like, komen, dan share Agar kita sama-sama berbagi Ilmu pengetahuan Baik lanjut ke videonya Teman-teman Ya Jadi Siapkan Pemukulnya dulu Ya Usahakan pemukul Teman-teman Harus Halus ya Agar tidak merusak Menganggar Oke Seperti biasa Saya buat tijakan ya Inilah fungsi Tijakan Yang saya buat Agar Kita santai Di atas Saat melakukan pemukulan Ya Sambil merokok bisa Oke Teman-teman bisa lihat sendiri Ini belum Sama sekali Saya pukul Tandanya Masih Bagus Terus Belum Sama sekali Saya pukul Nah ini ada Getah Lukas pohonnya Jatuh dari atas Masih halus Belum Ada tanda-tanda Pemukulan Oke Langsung saja kita mulai ya Teman-teman Perhatikan videonya Supaya Teman-teman Paham Cara Pemukulan Pertama Jadi ini hari pertama Kita mulai dari Pangkal Pemukulan Pertama Saat pemukulan Pertama ini Seperti Kita Malam pertama Ya teman-teman Malam pertama Maksudnya Kita Perlakukan Manggar Ini Dengan benar-benar Hati-hati Pelan-pelan Cara Pemukulannya Oke Simak videonya Pelan ya Teman-teman Mulai dari bawah Pelan-pelan Naik Pelan ya Suaranya Juga Kedengeran Semakin keujung Semakin pelan Karena Di ujung Manggar Ini Masih Terlalu mudah Itulah Bensinnya Kita Kukul Dengan pelan Ya Mulai lagi Dari Bawah Nah Tadi itu di tengah Tadi itu di tengah Sekarang di samping Kukul Sampai merata Mulai lagi Dari bawah Kalau sudah Sampai ujung Mulai lagi Dari bawah Pelan ya Teman-teman Karena ini Masih pertama Masih berawan Semakin keujung Semakin Pelan itu Harus diperhatikan Teman-teman Pelan ya Teman-teman Teman-teman Jadi Kalau sudah selesai Pemukulan Pertama Jangan lupa Pangkalnya ini Kita pukul juga Setiap Kita melakukan Pemukulan Awal pemukulan Kita pukul Bagian pangkal Kemudian Kalau sudah selesai Pemukulan banggar Jangan lupa Pukul lagi Bagian pangkalnya Pelan-teman Pelan-pelan Pukul Pelan-pelan Karena masih pertama Oke Teman-teman Tadi itulah teknis Cara pemukulan pertama Untuk pemukulan Kedua Kita Bertemu lagi Di video selanjutnya Saya akan buatkan Teman-teman Oke Sekian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Assalamualaikum Berjumpa lagi Di channel Dany Trivana Baik teman-teman Saya akan lanjutkan Video yang kemarin Ini Mau pemukulan Kedua Yaitu dengan jarak Tiga hari Ya teman-teman Jadi Teman-teman Lihat sendiri Bekas pemukulan Yang kemarin Teman-teman Harus paham Teknis pemukulan Pertama Kedua Dan ketiga Supaya Manggar Ini Tidak Cepat Rusak Ya Oke Teman-teman Lanjut Teknis Pemukulan Kedua Ya Ini hari kedua Dengan jarak Tiga hari Oke Seperti biasa Teman-teman Saat melakukan Awal pemukulan Angkalnya ini Kita pukul dulu Cukup Pelan-pelan Mulai dari Pangkal Pukul Jadi volume Pemukulan Pertama Kedua Ini Sama Jangan Terlalu Keras Perhatikan Cara pemukulannya Teman-teman Semakin ke ujung Semakin pelan Itu Perlu diingat Teman-teman Kalau sudah Sampai ke ujung Mulai nanti Dari Bawang Ingat Pemukulan Harus di pukul Rata Kalau sudah Di tengah Keringat Di samping Pelan Pelan ya Teman-teman Itu yang harus Diingat Kuncinya Pelan Sampai Karena Ini Sudah Pemukulan Kedua Supaya Tandan Tidak cepat Gosong Tidak cepat Rusak Tidak cepat Telah Lagi Dari Dari Bawah Usahakan Bisa terjangkau Yang sulit-sulit Dijangkau Ya Teman-teman Ingat Tolan Tidak cepat Bawah Tidak cepat semakin ke ujung semakin pelan ya teman-teman mulai lagi dari bawah misalkan yang sulit-sulit dijangkau misalkan bisa dijangkau ya teman-teman pemukulan harus di ratakan harus rata yang kena oke teman-teman itu tadi cara pemukulan kedua jangan lupa saya akan buatkan lagi teman-teman video cara pemukulannya ketiga simak terus videonya sampai habis jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini like komen dan share jika video ini dianggap bermanfaat oke baik teman-teman bertemu lagi dalam pemukulan manggar aren yang ketiga ya oke ini lihat hasil pemukulan pertama kedua sudah agak mulai berubah ya jadi itulah fungsinya pemukulan kedua pertama kedua kita harus pelan ya oke kita lanjut cara pemukulan ketiga ya teman-teman perhatikan caranya ingat ya pemukulan paling bagus kita lakukan eh jam pagi ya paginya itu sekitar jam setengah 9 atau jam 9 lah bisa juga jam 10 itu ya teman-teman lanjut cara pemukulan ketiga ya diingat pemukulan pertama kedua dan ketiga itu jaraknya tiga hari ya teman-teman perlu diingatkan kembali teman-teman saya akan melakukan pemukulan jangan lupa pukul dulu bagian pangkat ya ya cukup pelan-pelan saja dulu ya semakin ke ujung semakin pelan ya teman-teman ya mulai lagi dari dari bawah ingat jangan sampai memencahkan tandanya ya ya teman-teman santai saja ya jangan terburu-buru ya 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 lalu sudah mulai lagi dari bawah misalkan yang sulit terjangkau bisa terjangkau ya teman-teman ya 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 selamat menikmati ingat dipukul rata ya teman-teman semua manggar harus usahakan kena dengan pukulan ya kalau sudah rata dan akan mengakhiri pukulan jangan lupa kita pukul bagian pangkal ya sudah cukup teman-teman tidak usah lama-lama nanti kalau kita lama-lama melakukan pukulan akan menyebabkan tandan ini rusak ya teman-teman oke itulah tadi cara pukulan hari pertama kedua dan ketiga semoga bermanfaat bagi teman-teman petani aren yang masih bingung petani aren masih pemula itulah tadi cara pukulan pertama kedua dan ketiga silahkan dicoba semoga cara ini bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati